Halo guys Assalamualaikum selamat datang di channel aku di video kali ini aku masih membahas tentang skincare ya guys hari ini aku mau sedikit mereview tentang dua cleanser yang pernah aku pakai dan bagaimana hasilnya di muka aku tonton terus videonya ya guys jangan di skip-skip sebelum kita mulai bantu dukung channel aku ya guys jangan lupa subscribe-nya kita mulai aja ya guys jadi waktu itu guys waktu di awal-awal aku mau ganti cleanser brosing-brosing aku cari-cari aku ketemulah sama sih ctape cetapil skin cetapil gentle skin cleanser ini karena cetapil ini khusus di formalisikan untuk kulit sensitif makanya aku tertarik waktu itu waktu itu aku belinya tuh di shopee harganya tuh Rp40.000 yang paling kecil itu juga lagi diskon ya guys ini tuh kemasan yang paling kecil ini tuh sebenarnya betul kedua aku tapi tapi itu masih bisa banyak nggak habis nah waktunya cetapil ini tuh bisa dipakai di muka yang basah dan muka yang kering pertama kali pakai waktu itu aku coba di muka aku yang basah karena si cetapil ini sama sekali tidak mengandung busa guys sama sekali tidak ada busanya jadi kalau menurut aku aku merasa jadi kurang maksimal aja membersihkan muka aku hari berikutnya aku cobanya tuh di muka aku yang kering pakai pakai spon gitu emang bersih sih guys kerasanya muka tuh bersih ya di awal-awal aku pakai si cetapil ini tuh kalau habis cuci muka pakai cetapil ini juga muka tuh kelihatan glowing nah sampai habis satu botol kecil ini pas botol kedua aku merasa kok muka aku tuh makin kesini bukannya makin bersih bukannya makin sehat malah makin buluk guys buluk banget kusam banget kayak nggak pernah cuci muka gitu aku nggak tahu kenapa mungkin aku temen nggak cocok pakai si cetapil ini padahal si cetapil ini tuh kan bagus banget ya guys kalian juga pasti tahu nah pas waktu itu pas aku nyadar muka aku makin buluk makin gusam kayak gini aku mukaan lah dari si cetapil itu ketemulah sama si sapi white expert yang ini yang series white expert ini tuh yang cleanser plus toner guys bagus banget ini tuh dari packagingnya aja aku tuh suka banget dan itu canggih banget karena kalau udah pakai cleanser ini tuh nggak usah pakai toner lagi karena itu udah two-in-one plus toner waktu itu aku belinya tuh tiga rangkaian sekaligus tiga rangkaian tapi cleansernya aja guys aku beli yang sapi makeup remover yang special sapi white expert yang special foam sama sih sapi yang ini yang cleanser plus toner ini dan ini tuh bagus banget guys ini tuh bener-bener membersihkan kulit wajah kita dari segala debu sisa makeup pokoknya ini bener-bener mengangkat semua kotoran yang ada di kulit wajah kita habis cuci muka pakai ini tuh kulit muka tuh kerasa seger kerasa ringan dan bersih banget guys emang bener-bener sih sapi white expert cleanser ini tuh bener-bener maksimal membersihkan kulit wajah kita terus ada kayak sensasi apa ya dingin-dinginnya gitu karena mengandung apa ya min 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 gitu nih guys untuk untuk daya membersihkannya itu kalau menurut aku si sapi ini tuh lebih jauh lebih baik membersihkan jauh lebih maksimal membersihkan dari pada si cetapil ini guys ini kalau menurut aku di muka aku ya guys tapi balik lagi cocok-cocokan ya guys dan segala bentuk skin care itu pasti cocok-cocokan di setiap orang guys Nah setelah cuci muka pakai si sapi white expert ini muka kita tuh jadi satu tingkat lebih cerah tapi lama-lama bakalan balik lagi ke ton kulit kita yang semua mungkin emang harus pakai pakenya tuh satu rangkaian gitu guys ini tuh sebenarnya itu sisanya tuh masih sisa banyak waktu itu sisa segini kalau nggak salah setengahnya ini tinggal segini tuh karena dipakai sama mamah aku karena aku tuh emang kayak gitu kalau pakai skincare apapun dan nggak cocok atau nggak udah nggak mau pakai ya aku kasih lah ke mamah aku dan kata mamah aku juga emang ini enak banget di muka bikin muka tuh lembut pokoknya bikin muka dia lembut katanya Nah kalau emang kalau emang kalian cari cleanser yang emang aku benar-benar benar-benar yang ingin yang maksimal yang ingin maksimal membersihkan kulit wajah kalian aku merekomendasikan kalian memakai si sapi white expert ini itu bagus banget sumpah guys suka banget tapi kalau emang kalian itu enggak ada keluhan apapun cuma mungkin keluhan kulit kalian itu kulit sensitif kalian bisa coba sih cetapil ini ya guys karena emang itu formulanya tersangat-sangat lembut dan cocok banget untuk kulit sensitif mungkin si sapi white expert ini akan lebih bagus kalau kaliannya kalian pakenya itu satu rangkaian sekaligus yang series white expert itu bakalan lebih maksimal lagi mungkin hasilnya guys nah cukup sekian video hari ini tuh sedikit pengalaman aku tentang cleanser cetapil dan si sapi white expert ini semoga bermanfaat videonya maaf kalau ngomongnya masih belepotan dan maaf kalau ada yang kurang berkenan sama video ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih guys bye bye selamat menikmati